Intro Sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang sedang makan secara lesehan di bahu jalan tol viral di sosial media. Video yang diunggah oleh akun Twitter at MangkutThings ini lantas menuai komentar warganet karena perilaku ini dianggap tidak biasa. Dalam video berdurasi 28 detik tersebut, terlihat ibu-ibu sedang membereskan makanan yang dibawa. Tak lama berselang, datang polisi lalu lintas yang menegur keluarga tersebut. Sang polisi menyarankan agar makanan yang tengah dihidangkan layaknya piknik segera dibereskan. Menanggapi hal ini, praktisi Defensive Driving dan Defensive Riding Indonesia, Andri Berlianto memberikan komentarnya. Dilansi dari gridoto.com, makan di tepi jalan apalagi di jalan tol jelas membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Ungkap Andri dikutip dari gridoto.com Minggu 2 Agustus 2020. Lebih jauh, Andri mengatakan jalur tersebut diperuntukkan dalam keadaan darurat bukan untuk piknik seperti yang dilakukan dalam video tersebut. Ruang henti darurat tersebut bukan untuk darurat lapar seperti layaknya ref area, ujar Andri. Selain itu, makan di pinggir jalan seperti itu sangat berpotensi tertabrak kendaraan lain yang melaju kencang. Andri mengatakan pengguna jalan sebaiknya melakukan perencanaan atau time management sebelum berangkat. Salah satu tujuannya agar perjalanan lebih efektif dan titik-titik pemerhatian bisa dipetakan dengan matang. Terima kasih telah menonton!